Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Nyakan Jajah Di video kali ini, Nyakan Jajah akan membuat corn dog mozzarella Untuk proses pembuatannya, tonton terus videonya sampai selesai ya Nah pertama, siapkan 1 buah wadah Masukkan 1 butir telur 2 sendok makan gula pasir Nah ini akan aku aduk Kita aduk sebentar, hingga kedua bahan ini tercampur rata ya teman-teman Jika sudah tercampur rata, ini akan aku tambahkan 1 sendok teh ragi instan Lalu 200 gram tepung terigu Setengah sendok teh garam Dan disini aku tambahkan 150 ml air putih hangat Ini kita aduk ya teman-teman Kita aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata ya teman-teman Nah ini semua bahan hampir tercampur rata ya teman-teman Nah jika semua bahan sudah tercampur rata seperti ini Ini akan aku tutup dengan plastik wrap Jika teman-teman tidak ada plastik wrap bisa ditutup menggunakan kain serbet bersih ya teman-teman Lalu ini akan aku diamkan Ini kita diamkan selama kurang lebih 60 menit ya teman-teman Nah sambil menunggu adonan disini aku sudah siapkan 2 buah kentang Ini kentangnya sudah aku cuci bersih lalu sekarang akan aku potong-potong ya teman-teman Nah disini akan aku rebus kentangnya Ini akan kita rebus sehingga kentangnya empuk ya teman-teman Ini kentangnya sudah mateng dan sudah empuk Sekarang aku sudah siapkan 1 buah plastik Ini kita masukkan ke dalam plastik Lalu kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Dan ini kita aduk ya teman-teman Nah mengaduknya seperti ini Jika sudah tercampur rata kita keluarkan lagi kentangnya dari plastik Nah ini dia hasilnya ya teman-teman Nah setelah 60 menit kita diamkan adonannya Ini adonannya sudah mengembang ya teman-teman Nah ini siap kita gunakan Nah sebelumnya disini aku sudah sediakan sosis dan keju mozzarella untuk isiannya Dan disini aku juga sudah siapkan tusukan sate Nah pertama disini aku mau tusuk sosis terlebih dahulu Lalu ini keju mozzarella nya Nah seperti ini ya teman-teman Nah ini aku sudah selesai balurin sosis dan keju mozzarella nya ke adonan Tapi sayangnya tidak terekam Dan disini aku juga menggunakan tepung roti Nah dan hasilnya seperti ini teman-teman Ini siap untuk kita goreng Nah disini aku sudah panaskan minyak untuk menggoreng kondoknya Sekarang kita akan goreng satu persatu kondoknya ya teman-teman Nah ini akan kita goreng Hingga berubah warna menjadi kuning kecoklatan ya teman-teman Nah jika sudah berubah warna seperti ini Ini siap untuk kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman Nah ini hasilnya Lalu sekarang kan aku tambahkan saus Dan aku tambahkan juga mayonnaise ya teman-teman Dan ini bagian dalamnya Kejunya meleleh ya teman-teman Nah ini dia proses pembuatan kondok mozzarella Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Comment dan juga subscribe ya teman-teman Terima kasih